Itu nama yang membuat istana susah tidur. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka, besok Habib akan undang siapa? Besok Habib akan mengucapkan kalimat abad? Besok Habib akan diwancar oleh siapa? Jadi istana kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru di Jakarta dan tentu sumbu itu akan tumbuh secara nasional. Ini sumbu pendek atau sumbu panjang ini? Ini sumbu pendek sebenarnya, karena jaraknya hanya dari jalan menteng. Oh, dari menteng? Menteng Pertamburan? Dari menteng Pertamburan, itu jaraknya pendek. Gatot dan Habib Rizik. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan itu. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Ternyata Pak Jokowi bilang, Indonesia demokrasinya tidak membutuhkan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi, tidak ada kritik. Lalu, energi untuk beroposisi itu ditampunglah di Pertamburan. Jadi salah istana sendiri. Kalau ada oposisi, orang tidak akan berkumpul, mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Pertamburan. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi itu. Jadi biasa saja. Habib Rizik tiba pada momentum yang tepat, dan orang melihat dia bukan sekedar momentum, tapi bisa jadi monumen. Nah, istana takut kalau ada monumen baru. 10 tahun lalu, saya kasih pidato kebudayaan di tim. Dan laki-laki FPI? Iya, betul. Saya tim, ini gak bisa-bisa untuk FPI. Oh, saya ada jejak digitalnya. Karena saya jengkel ke laporan FPI itu. Bubarin pawai merah putih, dibohonan segala macam, beberapa teman saya bocor kepalanya. Ya, itu waktu itu warna fit ya? Ya, itu. Kau miskin kota ya waktu itu? Jadi saya memang dulu gak anggap, aku anggap ini FPI ini preman aja. Tapi FPI tahu bahwa dia disorot bagian buruknya, karena itu dia berubah kan? Jadi orang yang jengkel pada FPI, itu yang gak berubah, karena dia merasanya ini masih 10 tahun lalu. Padahal FPI udah ngangkat mayat di Aceh, udah bantuin puing-puing di Palu, saya lihat sendiri jejak itu tuh. Jadi orang gak bisa lihat kerubahan postur politik, kerubahan cara berpikir dari front pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah front pembela Indonesia tuh. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan saya harus membela FPI. Kita balik pada psikologi politik hari ini. Orang cari tokoh itu. Orang cari pahlawan. Orang cari leader. Dan semua itu secara historis. Orang cari leader ya, bukan dealer kan? Iya, karena kebanyakan dealer. Orang butuh leader. Jadi memang faktual, ya Habib Rizik ada di situ, ada di dalam sorotan kamera setiap hari. Itu bisa semester ke depan, pasti masih tampil di situ. Jadi selama istana gak mengeluarkan cahaya, maka cahayanya keluar dari pertempuran. Bung Roki, saya ingin tanya mengenai nama ini. Habib Rizik Sihab. Itu nama yang membuat istana susah tidur. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka, besok Habib akan undang siapa? Besok Habib akan mengucapkan kalimat apa? Besok Habib akan diwancar oleh siapa? Jadi istana kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru di Jakarta dan tentu sumbu itu akan tumbuh sejarah nasional. Ini sumbu pendek atau sumbu panjang ini? Ini sumbu pendek. Karena jaraknya hanya dari jalan Menteng. Oh, dari Menteng? Iya. Menteng Petamburan? Dari Menteng Petamburan. Itu jaraknya pendek. Gatot dan Habib Rizik. Tapi tergantung. Kalau ditariknya dari Menteng, dekat. Tapi kalau ditariknya dari Bung Roki punya tempat, Sentul agak jauh. Silahkan, Bu. Ya, saya justru ke Jakarta buat mendekatkan. Mendekatkan sumbu itu. Sumbu itu. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan itu. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Ternyata Pak Jokowi bilang, Indonesia demokrasinya tidak memerlukan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi. Tidak ada kritik. Lalu, energi untuk beroposisi itu ditampunglah di Petamburan. Ini salah istana sendiri. Kalau ada oposisi, orang tidak akan berkumpul, mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Petamburan. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi itu. Jadi biasa saja. Habib Rizik tiba pada momentum yang tepat dan orang melihat dia bukan sekedar momentum, tapi bisa jadi monumen. Nah, istana takut kalau ada monumen baru. Yang lebih tinggi daripada monumen. Iya, itu soalnya. Ini monumen Petamburan tidak mungkin dibangun lebih tinggi. Tempatnya tidak ada soalnya. Dan apalagi Habib Rizik datang dengan monumen akhlak. Dan itu kan sesuatu yang tidak mungkin diturunkan oleh Satgas sepuluh lagi oleh TNI. Karena akhlak itu adalah balikho yang diikat di langit. Bagaimana musim manjat langit apa menurunin balikho ya? Akhlak itu. Bah, apa? Yang diikat di langit dan ditanamkan di bumi ya? Yang ditanam di bumi itu moral. Moral. Nah, itu yang nanam itu namanya Gatot Nurmantio. Kalau yang digantung di langit, akhlak Habib Rizik. Nah, oke. Nanti kita akan bicara soal ini ya. Dengan subjektivitas seorang Rocky Gerung ya. Tapi, kalau kita lihat ya, termasuk saya dulu, menganggap FPI itu dan Habib Rizik itu tidak lebih dari sekedar, tadi kita pernah tanya Muhammad Kodari juga di sini ya, dengan cynical mengatakan, kalau nggak salah ya, ini kan kelompok kalau eksis ketika Ramadan. Kira-kira begitu. Yang kerjanya razia-razia. Dan kesan itu kan tertanam kuat sebenarnya dahulu kala ya, kira-kira puluh tahun yang lalu kan begitu. Tapi sekarang kok seperti sudah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik baru ya? Apa memang, kayak itu kenapa? Kenapa bisa begitu? Yang tadinya ini, mohon maaf nih ya, FPI dan Habib Rizik, awalnya kan kesannya, ya seperti orang mengatakan dengan segala hormat dan mohon maaf, pleman berjubah. Orang bilang begitu kan? Tapi sekarang kok seperti tumbuh, seperti pusat oposisi jadinya? Sepuluh tahun lalu, saya kasih pidato kebudayaan di tim gitu. Iya, dan maki-maki FPI. Iya, betul. Saya ketika bisa-bisa untuk FPI itu. Maksudnya ada jejak digitalnya. Karena saya jengkel ke laporan FPI itu. Bubarin pawai merah putih, di bohna sekalang macam, beberapa teman saya bocor kepalanya. Ya itu waktu itu War David ya? Ya itu. Kau miskin kota ya waktu itu? Jadi saya memang dulu enggak anggap, gue anggap ini FPI ini preman aja. Tapi FPI tahu bahwa dia disorot bagian buruknya, karena itu dia berubah kan? Jadi orang yang jengkel pada FPI, itu yang enggak berubah, karena dia merasa ini masih 10 tahun lalu. Padahal FPI udah ngangkat mayat di Aceh, udah bantuin puing-puing di Pak Alu, saya lihat sendiri jejak itu tuh. Jadi orang enggak bisa lihat perubahan postur politik, perubahan cara berpikir dari front pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah front pembela Indonesia tuh. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan saya harus membela FPI. Bukan karena Habib Rizik, tapi hak dari kumpulan yang menyebut FPI untuk memperlihatkan perubahan posturnya. Nah Habib Rizik juga berubah. Tiga tahun ada di luar negeri, tentu dia paham bahwa dia harus perlebar spektrum politik. Kalau ingin memimpin oposisi atau bahkan memimpin Indonesia. Dan benar Habib sekarang terima semua orang kan? Bahwa gayanya itu masih ceplas-ceplos, masih dianggap kasar. Itu bawaan aja, bawaan anak-anak tanah abang memang begitu. Tapi kalau begitu asal ceplak aja orang-orang. Tapi kan kita mesti lihat apa yang ada di dalam pikiran Habib Rizik soal kemaslahatan, soal kebacemukan, soal relasi internasional. Saya berlengkap di situ. Dan saya bicara dengan beberapa teman di situ. Munarman tuh sekjanya teman saya, saya guru politiknya. Dan saya kira termasuk orang yang dimaki-maki Bung Roki dulu, Munarman. Di dulu tuh. Man, lu gila lu, man. Si Maman kasih keterangan. Ini Munarman uang kita gila, uang kita galah. Tapi itu bersahabat dengan saya, teman-teman diskusi yang tajam. Orangnya hatinya baik banget, lembut banget. Penampilannya juga yang begitu, karena dia pelembang. Dulu bahkan kalau ada mungkin FPI dulu menyerbu LBH, ketika Maman masih di LBH juga dia lawan juga kan. Jadi kemudian, Maman, si Munarman ini punya pengetahuan tentang human rights. Sarjana hukum yang pintar, punya akses internasional, jadi saya percaya bahwa Maman bisa menghasilkan diskusi baru di FPI. Dan kelihatan perubahannya ya. Perubahannya. Saya beberapa tokus yang diskusi, wah hebat betul, tajam betul. Itu sepertinya, saya share sedikit itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau di zaman Nabi itu, ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah itu begini. Kalau ada kelompok kafir Quraish itu nyebrang ke Madinah, akan dibalikin. Tapi kalau ada ada ini, ada orang Madinah yang ke Mekah, ya sudah, silahkan saja. Nggak perlu balik. Orang Nabi Muhammad ya, dimaki-maki waktu itu. Bukan dimaki-maki ya, disesalkan. Kok perjanjiannya berat sebelah? Giliran orang kita pergi, kita biarkan. Orang lain datang ke tempat kita, kita balikin ke dia. Perjanjiannya begitu. Iya kan? Orang maki-maki. Oh ternyata, justru, mereka yang datang ke Madinah, lari dari Mekah, karena ada Quraish itu, dikembalikan ke Mekah lagi, dia muncul sebagai agent of change di sana. Sebagai penyebar agama malah. Gitu. Jadi, saya ingin mengatakan fenomena Munarman itu jangan-jangan begitu. Dimasukkan ke FPI. Kan Kak Konek dulu kan? Orang yang bergerak di ranah kiri lah sedikit ya, kan tiba-tiba nyebrang ke kanan. Ya, karena selalu ada peristiwa yang menjelaskan mengapa seseorang justru fungsional di tempat yang tak terduga. Dan itu yang ada di kita tuh. Nah, orang selalu menganggap bahwa FPI itu kanan itu. Iya. Ya memang kan identitasnya Islam itu. Iya. Ada kiri ya, PDIP itu. PRD dulu. PRD, bahkan itu juga teman-teman saya. Jadi, saya kenal spektrum itu. Tetapi, mengkanankan-kanan FPI artinya menghindari percakapan dengan yang kanan. Sama juga dengan mengkiri-kirikan PDIP. Dan itu, dan itu ahistoris. Karena kanan-kiri yang membangun negara ini kan? Iya. Sila kelima Pancasila itu jelas kiri itu. Social justice itu kiri. Juga ada tafsir agama bahwa itu juga adalah pesan agama, keadaan sosial. Perdebatan di konstituasi itu kanan dan kiri. Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara socialis, ada yang ingin bikin kerajaan sultan. Jadi, kita pernah menghidupkan perdebatan intelektual di bidang ideologi. Sekarang ditutup perdebatan itu. Karena ketakutan tadi, yang ada adalah pameran arogansi itu. Bukan lagi pameran intelektual. Ini semacam ketidakmampuan untuk berdialog atau sebenarnya karena nggak mau repot saja? Bukan. Itu karena ketidakcukupan otak. Jelas begitu kan? Kalau otaknya cukup, dia bisa hadapi siapa saja. Saya nggak ngerti volume otak yang cukup itu berapa volume-nya. Ya, karena kalau orang merasa volume otak itu sama dengan volume sorban, benar-benar beda itu. Ada yang sorban, otaknya kecil. Saya nggak bilang-bilang soal sorban ya. Walaupun diketemukan bareng yang pulang. Benur. Pulang benur ya. Diketemukan. Tapi begini, Bung Roti ya. Begini, Bung. HRS ini tiba-tiba CPCS itu langsung mengadakan survei. Entah benar, entah nggak surveinya dari tanggal 10 sampai 20 November. Which is 10 hari setelah Habib Rizik pulang. Dulu pelaku survei itu tidak pernah menghitung beliau sebagai calon presiden. Tiba-tiba sekarang, udah nomor 4. Memang nomor 1-nya masih Prabowo, masih Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil di situ, Anis Tergusur nomor 5 jadinya. Apa? Iya, seorang Habib Rizik punya potensi untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia dengan segala kekananannya itu. Ya, survei begini juga mesti kita lihat hati-hati gitu ya. Iya. Karena bisa itu disuruh istana untuk seolah-olah dibikin gelembung. Iya. Sehingga tiba-tiba Habib Rizik ada di atas. Orang panik gitu. Karena itu kemudian ada alasan untuk ditusuk gelembungnya supaya kembesan. Tapi... Itu sih bukan bukan nusuk. Kalau gelembungnya ditusuk itu pecah namanya. Iya. Kan banyak survei yang dimaksudkan begitu kan. Iya. Tapi kita balik pada psikologi politik hari ini. Orang cari tokoh itu. Orang cari pahlawan. Orang cari leader. Iya. Dan semua itu secara historis. Orang cari leader ya, bukan dealer kan. Iya, karena kebanyakan dealer. Orang butuh leader. Iya. Jadi memang faktual ya Habib Rizik ada di situ. Ada di dalam sorotan kamera setiap hari itu. Itu bisa semester ke depan pasti masih tampil di situ. Jadi selama istana nggak mengeluarkan cahaya maka cahaya itu keluar dari pertempuran. Oke. Bisa nggak saya katakan dengan cahaya itu dulu keluar dari Dipenogoro ya. Jalan Dipenogoro pada tanggal Juli. Dan akhirnya betul-betul dipadamkan pada tanggal 27 Juli 1996. Waktu itu kan kita tahu siapapun yang melawan pemerintah Orde Baru which is Mbak Mega pada waktu itu. Pokoknya ya dijadikan simbol. Dijadikan leader. simbol perlawanan. Itu tradisi politik Indonesia. Selalu ada yang disebut jagoan. Atau kalau istilah Atau 98 Amin Rais jagoan. Amin Rais jagoan. Kalau istilah Benedict Anderson ada banditisme itu. Semacam jagoan yang datang dari jalanan. Nah kita dan sebelum kalau tidak muncul Habib Rizik sangat mungkin Rocky Gerung jagoan yang dari jalanan itu sebenarnya. Tapi kalau sudah ada Habib Rizik maka Muhammad Habib Rizik dan Muhammad Rocky Gerung akan bersatu. Kalau saya pasti dikecari bukan dikecari. Tapi itulah fasilitas yang disediakan oleh sejarah. Dalam keadaan kemacetan sejarah selalu menghadirkan alternatif yang tak terduga itu. Nah istana sekarang dia cemas karena ada faktor Habib Rizik. Tapi bukan istana yang cemas partai-partai juga harus dihitung balik kan komposisi pencalonan itu. Poros Kertanegara Teguh Umar juga harus dihitung balik. Karena orang atau Golkar mungkin menganggap bahwa lebih pantas dia berdampingan dengan Puan ketimbang Prabowo nih. Yaitu Golkar ambil poin dari peristiwa benur ini segala macam. Jadi memang kimia politik kita lagi ambur adul. Semacam penyumbatan agglutinasi tapi mesti dikurai lagi. Nah pekuraihan itu yang ditakuti oleh istana. Jadi istana takut kalau gumpalan ini jadi liquid lalu masuk ke makmak, masuk ke intelektual, masuk ke burung. Jadi istana mungkin berpikir suatu waktu bisa Omnibus Law itu dia maunya dipimpin oleh Biblisi. Nah itu artinya revolusi. Revolusi dalam pengertian ada ketuatan sosiologis yang tiba-tiba tak berkendali. Itu cara berpikir istana. Nah itu dari sekarang dia mau survei itu. Seberapa jauh Habib Rizik tumbuh sebagai pemimpin oposisi. dipercaya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton